Hi guys, Assalamualaikum, bertemu lagi baru gue Molana, di video What if you're yet to Oke, hello everyone, hi teman-teman dari Malaysia, apa kabar? So guys, di video kali ini aku udah gak sabar, pengen banget merehation performance dari Amir di The Chosen One Final The Chosen One, ternyata kayak cuma 6 minggu aja berarti ya, minggu 1 sampe minggu ke 5 dan minggu ke 6nya tuh udah final So, no problem, so kita-kita, so kita langsung lihat seperti apa untuk performance dari Amir ini Menyanyikan semalamku, apa sih aku lupa lagi, lagunya 17 gak sih itu, jadi kita langsung mulai aja yuk So, let's go Paling bisa memang ya untuk Amir ini, apa ya, membuat hati terkoyak ya, oh my god Paling aku suka banget yang pas bagian, gini, sini, 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 it's eh gimana sih nodanya itu, aku lupa apa ya Aku suka banget part bagian itu, kayak bener-bener langsung, merinding Tadi diiringi dengan sekilas apa sih namanya, wah bener-bener langsung tuh aku, wuuuh Dengan gitar tadi tuh, itu bener-bener enak banget, serius, menurut aku nih, para pemain pengiring musiknya juga luar biasa banget Yang memang bisa menjadikan lagu ini semakin aura dari Amirnya tuh muncul banget ya Ini aku pengen ulang lagi pas bagian disini Oh Oh Wah Ini bener-bener, apa ya Mungkin tuh Amir ini selalu bisa lah ya untuk membuat kita menangis, serius, kayaknya memang diantara performance Amir di The Chosen One Kayaknya cuma minggu kemarin aja yang semifinal yang gak bikin aku nangis ya Ketika dia menyanyikan lagu lemak manis, itu sebeginya tuh, wah Hal yang biasa bisa cek deh untuk reaction aku sebelum-sebelumnya Lagu minggu satu, minggu dua, minggu ketiga, minggu keempat aku lupa lagi menyanyikan lagi lagu apa Tapi, intinya menurut aku tuh yang pas lagi lemak manis aja yang menurut aku tuh gak buat aku nangis Kayak sebelum-sebelumnya tuh udah, aduh, sedih banget lagi suaranya juga apa ya Bagaimana pas dan cocok banget untuk menyanyikan lagu-lagu yang memang bergenre seperti ini Tapi bener-bener menurut aku tadi yang pas bagian nada, nadanya yang bener-bener dibuat nada-nada cengkok-cengkok Melayu gitu tuh bener-bener pas banget Dan itu menurut aku salah satu kekuatan dari Amir itu sendiri ya untuk cengkok-cengkoknya The best, oh my god Kenapa? Pernyata Tama mulut Tama mulut Tama mulut Tama mulut Tama mulut Oh Apa ya Bener-bener aku sangat terharwa banget Bener-bener sangat membuat aku Merinding dan ingin menangisnya itu Tadi pas bagian Wait, wait a minute Jangan sampai nangis dulu Aku suka susah ngomong Kalau udah nangis Pas bagian Itu bener-bener keren banget sih Menurut aku pribadi ya Apa ya Aku berharap memang Itu ada naik tingkatan ketiga gitu ya Pas bagian disitu Bener-bener pasti bakal semakin merinding dan semakin sedih Tapi tadi udah dengan dua tingkatan Nyanyi pun udah bener-bener Wow Nangis ya Dan Aku bilang Aku mengucapkan Tahniah Alias Congratulation Untuk Amir Karena Bisa menjadi juara di Chosen One 2023 Aku gak tau sih Di Chosen One ini Udah ada berapa Eh sorry Ini di Chosen One ketiga ya Kalau gak salah season ketiga Aku mengucapkan Tahniah Selamat Amir Sejauh ini memang dari segi vokal Apalagi Perkembangan dari Amir itu sendiri Banyak sekali progresnya ya Yang Biasanya tuh bener-bener Lagunya yang Memang Apa Versi Amir itu Selalu membuat kita Wah Terharul lah intinya Kalian juga pasti Banyak banget yang Ikutan Melangis kayak aku tadi Ketika mendengar performance ini Wah Finally Final ini ada lagi Suaranya Bang Putra Oh my god Kau kan juga ya Padahal cuma kayak Minggu Minggu semifinal aja Kemarin nih yang gak ada Bang Putra Karena diganti Siapa namanya Ah sorry Aku agak lupa lagi kemarin Pas lagi Nyanyiin lemak manis ya Tapi memang Harus aku akuin Bang Putra ini Amazing Bahwa suaranya Serius Kuat banget karakternya Dan ternyata dia jebolan dari Apa tuh Big stage ya Kayak I Shared No Udah gitu Kemarin tuh Nadira Wah keren sih Jebelan-jebelan luar biasa Semua nih Oh 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 Wow Berikut aku pribadi disini kayak Amirnya udah beberapa kali nahan Untuk gak nangis gitu gak sih Jadi pas bagian Nyanyi yang pertama juga pas bagian akhir Itu bener-bener kayak mau pecah gitu ya Untuk Amir menang nangis Terus sebagian tadi Ya Allah Tapi serius Aku pribadi kayak baru pertama kali Untuk mendengarkan dia menyanyikan lagu yang Seperti kosida seperti ini Tapi memang Dia kan basicnya juga ya Melayu-melayu seperti itu Jadi kayak bukan hal yang susah Untuk menyanyikan lagu-lagu yang Memang bergenre seperti ini Oke mulai Amin Amin Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton